Pemirsa tiga hari, server pusat data nasional mengalami gangguan, akibatnya imigrasi melakukan pemeriksaan dokumen dengan cara manual. Hal itu menyebabkan antrean penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Hingga saat ini imigrasi kelas 1 khusus DPI Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, masih melakukan pemeriksaan dokumen secara manual. Hal ini pun berdampak pada antrean penumpang yang datang maupun akan pergi ke luar negeri. Banyak penumpang pesawat dari luar negeri yang mengeluhkan lamanya pemeriksaan dokumen. Untuk mengantisipasi antrean panjang, imigrasi menambah jumlah kaunter pemeriksaan dokumen. Total 45 kaunter yang difungsikan dengan jumlah petugas 90 orang yang bersiaga. Dirjen imigrasi meninjau langsung server pelayanan imigrasi yang bermasalah di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Dirjen imigrasi juga sekaligus memantau persiapan petugas dalam melayani kepulangan jemaah haji yang mulai terbang dari Madinah pada hari Sabtu ini. Teman-teman juga sudah lebih bisa mengantisipasi, walaupun sistem masih belum pulih, tetapi secara proses manual sudah lancar pengaturannya. Terus kemudian BKO yang saya sampaikan tadi juga sudah bisa bekerja dengan baik. Dan kita mengantisipasi haji, juga sudah kita lakukan beberapa petugas untuk bisa melayani khusus haji. Lalu apakah server pelayanan imigrasi hingga saat ini masih bermasalah? Dan bagaimana dampaknya bagi pelayanan di Bandara Soekarno-Hatta? Kita akan tanyakan langsung kepada rekan kami, Rusdi Muslim, yang saat ini berada di Bandara Soekarno-Hatta. Selamat siang, Rusdi Pakebanah. Kondisi terkini di sana apakah masih terjadi penumpukan ataupun antrian penumpang? Baik, selamat siang, Eboni, Setelah Manisah, dan saya kembangkan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Betul, server pilih pusat data nasional Pominco hingga saat ini belum dapat berfungsi. Hal ini berhimpas pada pelayanan imigrasi yang masih menggunakan pelayanan manual. Dimana memang untuk siang hari antrian tidak cukup berarti karena memang jumlah penerbangan baik yang tiba-mukul berangkat tidak begitu banyak. Namun, jika pada sore hari, dimana trafik penerbangan tinggi dan penumpang atau pesawat yang tiba secara bersamaan hari ini berdampak pada antrian penumpang yang melakukan pemberikan dokumen keimigrasian. Namun begitu, semalam diriden imigrasi sempat meninjau langsung kondisi terkini dimana memang sudah update terkini yaitu terdapat ditempatkannya sekitar 45 akun terkeimigrasian yang mana setiap kondernya terdiri dari dua orang untuk membantu pemberikan dokumen bagi penumpang baik yang datang maupun pergi melalui lintasan imigrasi. Di samping itu juga, diriden imigrasi akan memasang pusat aplikasi darurat yang mana aplikasi ini merupakan kuliah direktorat sistik yang nantinya akan membantu ke sistem imigrasi secara otomatis sehingga dapat mengurai antrian penumpang. Di samping itu juga memang imigrasi telah memasang yaitu sebuah passenger unit analis yang ini adalah alat untuk verifikasi setiap penumpang yang umilitas untuk memastikan penumpang itu tidak dalam kondisi sektal atau DPO. Demikian, Eboni. Baik. Rusdi, mungkin Anda juga bisa gambarkan sebenarnya kalau dibandingkan ketika server tidak bermasalah berapa lama ini penumpang membutuhkan waktu untuk pengecekan dan dibandingkan dengan sekarang ketika ada masalah ini berapa lama waktu yang harus ditempuh penumpang ataupun juga mungkin Anda bisa memberikan imbauan atau saran kepada penumpang yang akan bepergian ke luar negeri harus datang berapa lama sebelum keberangkatan. Baik, Eboni. Jika saya dapat menggambarkan estimasi penumpang yang tiba dari luar negeri jika menggunakan mesin otomatis atau autogat mereka hanya cukup membutuhkan waktu antara satu hingga dua menit. Namun, untuk pelayanan manual mereka itu dapat dilayani dengan kurun waktu durasi antara tiga sampai lima menit. Hal ini bisa pada saat pesawat datang bersamaan menyebabkan antrian yang cukup panjang. Dan samping itu, bagi penumpang yang akan berangkat melalui keberangkatan internasional diharapkan untuk datang tiga jam atau empat jam lebih awal. Hal ini karena memang pemeriksaan penumpang itu lebih lama jika dibanding dengan data server sudah beroperasi. Namun, begitu memang pihak imigrasi terus melakukan penambahan personil apalagi pada hari ini terdapat kepulangan para jamah haji yang menyebabkan jumlah penumpang semakin menambah. Namun, begitu imigrasi telah menambah konter khusus untuk tugas imigrasi yang nanti melayani para jamah haji yang akan tiba pada malam ini. Baik, terima kasih Rusdi Muslim atas informasi Anda langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta.